Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Rashid Beyhaki dan Raisa Natania Bukan daen ya? Bukan, mirip sih Bukan ya, mirip ya Jadi kita akan review film terbaru dari Netflix Sweet and Sour Ini adalah film adaptasi dari novel Jepang Yang juga pernah di filmin di Jepang Judulnya Initiation Love Tentang manisnya kehidupan Betul Ada nih seorang perawat ya Namanya daen Akhirnya dia menjalin hubungan sama pasiennya Siapa yang namanya Jang Hyok, pacaran anak muda gitu Lucu-lucunya tuh, manisnya Asamnya Anak muda kan ya, masih ada juga dong asamnya Ya, setelah akhirnya si Jang Hyok ini Dapet tawaran untuk kerja di luar kota Betul Tapi mereka gak, gak ini ya Gak langsung berpisah Gak Masih mengusahakan untuk pulang pergi Gitu lah Dari, ya dari SCBD ke Ciputat Wadaw, iya itu luar kota sih ya Luar kota, bener-bener Asamnya dimulai, apalagi ketika ada Orang yang Ketiga ya Yang menemani lah Menemani Di SCBD itu Dia SCBD nya iya Itu emang tantangan terberat Gambarnya sih romans banget ya Oke Manis banget Film-film Korea Atau drama Korea yang romans Itu gambarnya semanis inilah Gitu Sweet lah ya Sweet banget gitu Dari penampilannya juga kan Ganteng, cakep gitu Terus Visualnya bagus Visualnya bener-bener terjaga gitu ya kan Terus juga Kota-kotanya juga keliatan manis gitu Dibikin warna-warna yang juga manis Jadi kalau nonton romans ya ya cocok gitu Muteknya kayak gini ya kan Ceritanya ringan lah pasti Bener Tadi ringan kan tentang percintaan Tentang romans Juga sebenernya Umum terjadi tuh kan Soal hubungan LDR LDR Berantem-berantem lucu Orang ketiga gitu Mungkin Ada juga tuh yang tadi ya Mbak-Mbak SCBD kan Coba di komen kamu ya Anak kantoran SCBD Iya kan Siapa tau bener-bener sering terjadi juga gitu Yang gak mikir gitu ya Bener Ikutin aja Kalau lu nonton film kayak Inception, Tenet gitu kan Apa Lu merem dikit tuh Apaan nih gitu Kalau ini lu merem dikit Terus aja mau ketiduran Bangun-bangun Oh gini ceritanya Masih bisa Masih kebayang lah ceritanya ya Actingnya sih Untuk Mbak Pistal Terutama Mbak SCBD itu Mbak SCBD itu namanya Boyong Dia karakternya dingin gitu kan Dingin terus kayak Kayak orang yang Cewek gotik gitu lah Iya Dia bukan tipe-tipe cewek yang Orang ketiga yang karena baik Baik Manis, cantik enggak Malah dia urakan ya Sebenernya Jorok Jorok bahkan Dibilang jorok Soalnya makan Gak mandi Gak mandi berapa hari Makanan terus kayak Ada nempel di rambut Terus makan-makan aja Sampah dimanapun Itu bener-bener Bukan cewek SCBD ya Sebenernya Yang jadi Hyok Sama si Daen Ya lumayan lah ya Maksudnya gak bisa dibilang Jelek juga sih gitu Soalnya gue pernah ngeliat si Hyok ini tuh Memerankan salah satu karakter Di Drakor judulnya My Mister Itu bagus banget sih Dan disini ya Aman lah ya Maksudnya bagus Gak jelek juga gitu Jadi kita tetep bisa percaya Sama si karakternya ini Yang diperankan gitu Dan juga apa ya Cewek yang rapi gitu ya Karena Ada yang bagian-bagian Kerapian itu ditunjukin Gitu disini Kayak misalnya Karena diperawat juga kali Oh iya bener Karena diperawat Jadi ada adegan kecil Detail gitu Gue suka banget sih Adegan kayak buang sampah Gitu di kamarnya Terus ganti lampu Nah itu adegan kecil Yang gue inget sih Domestik sekali ya Domestik sekali Tapi kan diminta sama si cowoknya Kan sih Buat ngebantuin dia lah Dan itu Hal kecil yang gue inget sih Sebenernya Kalau orang nanyain film Yang plot twist Ya inilah film plot twist Gitu Nah tapi menurut gue Plot twist ini kayak Itu hal-hal yang akhirnya Cuma dibikin plot twist aja Gitu Justru gue malah gak dapet Si karakternya Itu kayak gimana Menjalani kehidupan Di dunianya gitu Yaudah akhirnya kita nunggu Akhirnya ini kayak gimana sih Akhirnya kayak gimana Dan akhirnya bener-bener plot twist Gitu Yaudah Abis plot twist itu terjadi Oh Oke gitu Gitu Gak yang Apa ya Sama karakternya Karena kan harus Maksudnya dikasih liat Seolah-olah kan ini Si cowok ini berjuang Gitu kan Jadi kurus lah Gitu Terus Ya untuk usaha Gitu kan Makanya pas berantem Harusnya kita juga kayak Eh jangan dong Jangan Jangan Sama secewek itu Bener-bener Harusnya kita memilih ya Ya Ada dilemanya kita juga Sebagai penonton Tapi masih sebenernya biasa aja Ya ini debatable juga sih ya Kalau kalian suka film Yang plot twist Ini mungkin jadi Kesukaan kalian Tapi menurut gue Maica kayaknya Tapi ya gue pun gak tau Gue emang sebenernya udah nge-sense Si Da'en juga ngaco sih Mecegil juga di awal Gue mungkin gak buying konsep Seorang cewek kayak Da'en Bisa jatuh cinta sama cowok Kayak si Jan Hyuk Jan Hyuk yang di awal Enggak gue gak make sense Gak tau sih ini salah apa enggak Tapi sih deskripsi dari filmnya Jadi Netflix udah dibilang Kayak ini drama romance Gila-gila dengan plot twist Jadi Nah itu dia Mungkin karena promonya kayak gitu ya Ini film yang kayak Udah yang ditunggu plot twist aja gitu Kita tebak-tebak plot twist Plot twist Plot twistnya apa ya Plot twistnya apa ya Iya bertahan untuk plot twistnya Iya bertahan untuk plot twist Kayaknya gak nikmatin ya Jadi kita cuma nunggu si plot twistnya itu apa Itu sih yang gue kayak gak nikmati Jadinya sebagai film ya Yang biasanya Kita nonton dari awal Ampe akhir tuh bener-bener nikmat gitu ya Itu sih sayang karakter Semenarik Mbak Grystal tadi Siapa sih namanya cowok-cowoknya? Boyong 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 Iya Boyong Nah itu juga jadi kayak Apa ya Masalah yang diada-adain aja Bener-bener Lame excuse aja Untuk bikin cerilanya menarik Kalau gak ada dia Udah kelar Sebenernya kalau gak ada dia Udah ceritanya gak jalan Iya dan karakternya mungkin gak kayak gitu Yaudah kayak Eh sayang ya Kasian juga Mbak Grystal Nah gue gak tau sih Mungkin kalian yang udah nonton film Jepang gitu Iya-iya Yang initiation love-nya itu Apakah Sama membosankan ya gitu Atau emang bener-bener seru Si bapak-bapak yang Di kantor barunya si Hyok itu Kayak dia Ngapain ya tiba-tiba Mati lampu Mati lampu ada dia Pokoknya ketika ada masalah Si Hyok ada masalah Si cowok ini Yaudah baru dia muncul gitu Konsepnya kayak ngasih Pesan Ngasih pesan Bener Tapi Apa ya Kesannya tuh jadi kayak Kayak tiba-tiba aja nih ngapain sih Gue kalau film romance tuh ada apa ya Ada soundtracknya sih Biasanya yang Lu akan inget gitu Atau ada Scoringnya yang akan lu inget Cuma disini kayaknya Kok kurang ya Kagak ada malah Yang gue inget dari si film romance Lewat soundtracknya Yang pertama yang gue inget Pas si Jang Hyok kan Jang Hyok pulang Gede tuh sama si siapa ada Ke tempat mereka biasa Cuma itu mereka malah berantem Karena si Jang Hyoknya bilang kayak Gila gue udah capek-capek Dia dateng kesini Terus sedang kayak Jadi lu capek ketemu gue Gitu kan Itu pasti terkerap terjadi guys Kerap terjadi di kota-kota besar ya Tuh sekali Kayak ketika capek-capek Terus malah ngomrol malah berantem Nah itulah saatnya kalian Tau Tau Kalian ada masalah Karena kayaknya hubungan itu Jadinya kewajiban aja ya Kewajiban bener Bener Jadi kan kayak Lu pengen ketemu dia Bukan karena Lu pengen gitu Tapi karena Lu udah Udah lama kita ngejalanin hubungan Kan yaudah deh Kita ngejutin aja Emang harus nih Iya mau harus Nah itu udah mulai gak sehat Tuh bukan dipikir-pikir lagi deh Kalau pacar kalian kayak gitu ya Masalahnya Iya sih itu relate juga Nyamuk ke ceritanya memang relate gitu Dia disuruh buang sampah Padahal dia capek banget gitu Kelihatan mukanya capek banget Terus abis itu Yaudah buang sampah Nanti aja deh Gue kan baru balik Enggak sekarang Yaudah nanti aja gue pengen istirahat dulu Lah Jadi lu disini cuma istirahat Ini emang buka Ini hotel Waduh Itu sama kayak kita anak-anak yang gak pernah ngapa-ngapain di rumah Di kamar aja kan Di kamar aja Pergi dulu ya Pergi dulu Sabtu minggu pergi main Terus pulang Gak ngapa-ngapain Gak nyici gak ngepel Nah itu Kita Itu kalian tuh Maksudnya itu apa ya Kayak Nyepet gitu ya Nyindir gitu lah Gue malah gak dapet adegan romansnya sih Adegan Adegan diingat dong Dapet Oh iya Iya Ya plot twistnya 5 menit terakhir ya Ya inget dong Kayak inget sih Kalau kalian berharap itu terjadi dihidupkan kehidupan kalian Jarang terjadi Itu yang gak rilet ya Betul Udah sih Gitu aja langsung ke skor kali ya Aku 6,5 Si 6,5 Ya it's sih Nah kita akan nonton ya Untuk diselamatkan oleh plot twist Itu sebenernya Cuman menurut gue masih Oke loh untuk diikutin Gak Gue sih alhamdulillah gak berhenti kayak lo nontonnya Lo ampe abis ya Tapi bisa ditonton secara Tidak terpaksa juga ringan Keluarnya 6 sih Kalau lo setengahnya kan karena Plot twist ya kan berarti Harusnya 6 kan lo berarti Yaudah lo sebagai hiburan yang Abis lo nonton Udah aja Kalau lo 2 minggu lagi nonton film yang bagus Ketiban udah ini Oke terima kasih Terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa pecah Like videonya Comment di bawah Terus subscribe channelnya Nyalakan notifikasi Follow Instagram Kita juga boleh Dan Sienkrip juga boleh Dan join Discord Biar diskusinya lebih panjang lagi Dadah Terima kasih telah menonton!